Telak Udah Hasan Nasbi, pendukung Anis baru foreplay sudah orgasme ditulis oleh Jayawijaya dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pencalonan Anis Baswiden sebagai baca pres Partai Nasdem menimbulkan dua respon yang bertolak belakang. Kadrun merespon dengan euforia seolah-olah Anis sudah pasti jadi capres dan menang pemilu. Sedangkan lawannya banyak yang mengutuk Nasdem, menarik dukungan dan bahkan ada yang menghibur diri. Di situasi politik yang lumayan panas saat ini, dua reaksi tersebut wajar muncul. Namun, bagi beberapa yang termasuk penulis, kita tetap harus berpikir objektif dengan logika politik yang matang. Salah satu yang menurut penulis cukup objektif adalah Hasan Nasbi, founder Sirius Network. Fakta pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa suara Nasdem tidak cukup untuk memajukan seorang capres, melainkan harus koalisi. Fakta kedua adalah Nasdem deklarasi seorang diri. Padahal selama ini PKS dan Demokrat diakini kadrun akan memajukan Anis. Kenapa tidak deklarasi sekalian saja sebagai koalisi untuk memastikan Anis dapat tiket? Artinya di sini Partai Nasdem punya perhitungan kenapa sampai lebih dahulu melakukan deklarasi. Seperti ada kesan terburu-buru, padahal Nasdem tidak bisa memajukan Anis seorang diri. Maka yang harus dipertanyakan adalah, keuntungan seperti apa yang diharapkan Nasdem dengan melakukan deklarasi demi Anis sebagai capres? Pertama dengan meminang Anis terlebih dahulu, artinya saat ini Nasdem adalah pemilih sah Anis. Kalau nanti ada partai lain yang ingin mengusung Anis, artinya mereka berada di bawah Nasdem sebagai pelopor dan tentunya harus deal-deal dengan Nasdem. Jadi posisi Nasdem saat ini adalah pelopor Anis capres, yang artinya Nasdem akan jadi ketua kelas jika nanti partai lain juga ingin meminang Anis. Maka ada keuntungan Nasdem dengan menjadi ketua kelas, tentunya Nasdem akan mendapatkan jatah atau kekuasaan atau proyek yang lebih banyak sebagai balas budi Anis kepada partai yang pertama kali mempercayakannya sebagai capres. Kedua, jumlah suara Nasdem saat ini jauh di bawah suara Anis. Jadi di sini Nasdem mengharapkan untung dengan mendapatkan suara pendukung Anis. Di lain sisi Nasdem juga cewek dan tidak akan bergeming ketika ada pemilih atau kader Nasdem yang akhirnya meninggalkan mereka. Agar saja kalau semua 50% pemilih Nasdem meninggalkan mereka, maka tidak ada apa-apanya dengan potensi suara yang akan didapat dari pendukung Anis. Tapi apakah pasti Cuan dan pendukung Anis akan banyak memilih Nasdem? Kita masih bisa berdebat di sini, tapi dengan memajukan Anis maka artinya Nasdem meyakini hal tersebut. Nah, karena potensi keuntungan-keuntungan inilah, akhirnya Nasdem buru-buru memajukan Anis padahal tidak bisa memajukan capres seorang diri. Tapi ini juga tentu ada akibat buruknya. Apa itu? Posisi Nasdem saat ini yang menjadi pelopor dan ketua kelas tentu akan membuat negosiasi dengan PKS dan Demokrat semakin alot. Suara mereka tidak terpauh jauh, PKS dan Demokrat tentu tidak akan mau jika jatah yang mereka dapatkan nanti terpauh jauh dari Nasdem. Apalagi jika koalisi lain memberikan jatah dan tawaran yang lebih menggiurkan. Jadi, saat ini kalau pendukung Anis sudah euforia seolah-olah Anis sudah maju capres dan yakin akan menang. Maka tidak salah kalau Hasan Nasdi katakan ini, ibarat belum foreplay tapi sudah orgasme. Karena permainan politik saat ini baru dimulai dan masih panjang ke depannya. Tapi harus kita akui kalau Anis sudah ada kemajuan karena sudah ada partai yang membungkus. Artinya Anis tinggal membungkus atau dibungkus dua partai lagi, dua partai lain agar maju sebagai capres beneran dan lolos PT 20%. Jadi apakah pendukung Anis akan klimaks sebetulan pada akhirnya? Bisa ya, bisa tidak. Tapi sekarang sih belum kecuali hanya onani otak. Jadi tetap saksikan aksi-aksi politik berikutnya yang akan semakin seru dan banyak kejutan. Catatan? Oh iya, silakan cari di Youtube channel Hasan Nasdi. Dijamin akan memberikan ilmu-ilmu politik yang objektif dengan gratis. Bisa digunakan juga sebagai referensi atau sudut pandang alternatif. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Di saat Nasdem dan Anis sibuk urusi Pilpres 2024, Jokowi dan Ganjar malah lakukan ini, ditulis dari berbagai sumber. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memposting momen mendampingi Presiden Jokowi Dodo saat kunjungan kerja ke Batang Jawa Tengah. Ganjar berbicara soal kerja. Postingannya itu disampaikan Ganjar di akun Instagram seperti dilihatdetik.com pada Senin 3 Oktober 2022. Dalam foto yang diunggah, Ganjar terlihat berdiri di samping Jokowi yang mengenakan kemeja berwarna putih. Kerja, kerja, kerja. Hari ini mendampingi Presiden Jokowi merinjau kawasan industri di Kabupaten Batang. Perkembangan kawasan tersebut sangat pesat, tulis Ganjar. Ganjar mengatakan kawasan Batang mengalami perkembangan dari segi infrastruktur dan investasi. Ganjar juga mengungkap perhatian Jokowi terkait kualitas produk. Secara infrastruktur maupun investasi yang masuk dan berulang kali diskusi dengan Presiden Jokowi, beliau concern banget terhadap produk dan kualitas keberadaannya, tulis Ganjar. Seperti diketahui, Ganjar mendampingi Jokowi dalam acara groundbreaking Wafin Manufacturing Indonesia di Batang, Jawa Tengah. Dalam acara itu, Ganjar juga mendapat pujian dari Menteri Investasi, Bahlil Hadalia. Dan semuanya ini kita urus dengan baik. Tidak ada gerakan tambahan baik dari kementerian investasi kementerian lain. Pak Gubernur ini sangat disiplin, Pak. Kepala Dinas, PM PTSP disuruh dari kemarin sudah ada di sini dan tidak boleh ada gerakan tambahan lain-lain. Jadi sudah cocok, barang ini kelihatannya, Pak, kata Bahlil. Bahlil juga menyapa khusus Ganjar saat mengawali sambutannya. Dia awalnya menyapa Presiden Jokowi dan sejumlah menteri yang hadir. Bapak-bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kami hormati. Ada Pak Seskap, ini saya kalau Pak Seskap begini. Saya gugup Pak Pidato. Ada Pak Menteri PUPR, ada Pak Menteri ESDM, ujar Bahlil. Setelah itu, Bahlil menyapa Ganjar yang disebutnya terlihat cerah. Bahlil juga menyinggung Jakarta yang sedang gelap. Lebih khusus yang saya hormati, saya muliakan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Hari ini wajahnya cerah, Pak. Karena di Jakarta lagi gelap, di batang Jawa Tengah lagi cerah cuacanya. Berikan applause kepada Pak Gubernur, ujar Bahlil. Bahlil kemudian berbicara tentang masker merah putih Ganjar. Bahlil mengajak peserta yang hadir untuk memberikan tepuk tangan untuk Ganjar. Udah maskernya masih merah putih, Pak. Jadi jelas barang ini, ujar Bahlil. Sementara itu, di hari yang sama, Partai Nasdem meresmi mendeklarasikan Anies Baswidan sebagai calon presiden atau capres pemilu 2024. Deklarasi diumumkan secara langsung oleh Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem pada Senin 3 Oktober. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Anies di Nasdem Tawar. Surya Paloh juga menegaskan partainya memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswidan untuk memilih calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!